KUMIS PAT LUM Ya ampun Motu, mau diapakan lagi kumismu itu? Jika kau punya kumis, sebaiknya seperti aku. Benar, benar sekali. Kalau kau ingin punya kumis, sebaiknya seperti punya Motu. Ya ampun, aku heran kenapa kalian bangga sekali. Itu kan cuma kumis, semua orang juga punya. Tapi kau tidak punya. Kau tidak tahu betapa pentingnya kumis ini. Kalian ini, masa kalian tidak tahu? Patlu itu selalu menjadi pria tanpa kumis. Pria tanpa kumis? Cocok tuh, cocok. Pria tanpa kumis. Gawala, nama itu cocok sekali ya. Motu, jangan mengejek aku terus. Aku bisa punya kumis kapan saja aku mau. Jika mau berkumis, harus ada rambut dulu di kepalamu. Akan aku buktikan kalau aku juga bisa berkumis. Bahkan lebih panjang dan lebih lebat dari kumismu. Hei, Patlu, pria tanpa kumis. Habiskan dulu tehmu. Dokter Jatka, semua orang mengejeku. Karena aku tidak punya kumis. Tolong berikan aku obat yang bisa menumbuhkan kumis dengan cepat. Hei, 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 hei. Aduh, Patlu, temanku, saudaraku. Kau jangan khawatir. Sumpah atas nama pasienku. Aku akan memberikanmu obat penumbuh kumis yang paling mujarab. Sehingga nanti setelah tumbuh, semua orang akan mengagumi kumismu. Oleskan sedikit obat ini di atas bibirmu setiap hari, Patlu. Nanti kumis itu akan tumbuh selama sepuluh atau lima belas hari lagi. Itu bukan kumis. Jika mau kumis, harus seperti punya aku. Cukup, aku tidak tahan lagi. Satu hari cuma keluar satu puluh. Kalau begini terus hidupku bisa hancur. Apa yang terjadi? Apa kau melihat dua atau tiga rambut lagi? Katakan. Aduh, apa-apa ini? Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Katakan, bagaimana? Jika punya kumis, harusnya seperti punya Patlu. Patlu, kau telah menyaingi kumisku. Aduh. Patlu, kau sedang merusak kumisku ini. Kumismu. Kumismu hidup, Patlu. Kumismu bisa bergerak. Ini adalah kajiban dari obat, Dr. Jatka. Kalau kamu mau punya kumis, harusnya seperti punya Patlu. Apa itu? Dari mana kau dapatkan kumis seperti itu? Apa kau dari klub drama? Aku juga mau coba. Eh, apa-apaan ini? Berani sekali memukulku. Awas kau, ya. Akanku habisi. Maaf, maaf. Bukan aku yang melakukannya. Kumis ini yang memukulmu. Kau kira aku akan percaya? Apa kau punya keinginan terakhir? Katakan padaku. Sebelum aku menghabisi dirimu. Jangan, jangan, saudaraku. Aku mohon, jangan. Apa itu salah satu dramamu? Aku tidak akan takut. Jika mau kumis, pilih kumis seperti Patlu. Patlu, patlu, patlu. Motu, apaku ini bermimpi atau tidak? Ini nyata, dan aku juga pernah merasakan sama seperti denganmu. Dimana kau beli kumis itu? Karena kau tidak bisa tumbuh kumis jadi peliang palsu, ya? Sekarang kamu jangan macam-macam, ya, Pak Cewala. Karena aku bisa menghajarmu dengan kumisku. Kau pikir dengan kumis palsu itu? Kau bisa menakutiku? Aku tidak takut pada kumismu. Patlu, apa yang terjadi denganmu? Lepaskan kumis itu, atau kau akan menyesal nantinya. Kamu hanya iri. Sudahlah, Motu. Aku tahu kalau kamu juga ingin kumis seperti punyaku. Kumisku ini memang sangat gagah dan bermanfaat. Kamu inginkan punya kumis seperti aku? Kalau mau kumis, pilih kumis seperti punyaku. Ayo cepat katakan begitu. Tidak akan. Aku katakan terakhir kali. Jika kamu mau berkumis, harusnya seperti punya patlu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengatakannya. Tidak akan. Aduh, aduh. Ya, aduh. Ya, akan kukatakan, akan kukatakan. Jika, ah, 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 ah. Jika kau ingin punya kumis, seharusnya punya seperti patlu. Jika kau ingin berkumis, seharusnya. Ini sangat aneh. Patlu, kau ditangkap. Aku tidak tahu di mana cara kau membukul mereka. Tapi itu semua. Melanggar hukum, aku akan. Astaga. Turunkan aku. Turunkan. Sumpah atas nama hukum. Atas nama tanah airmu. Aduh. Aduh. Semua orang tahu. Tapi kumismu tidak tahu. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggung. Itu mustahil. Hmm? Hmm? Astaga. Kumis itu sangat berbahaya. Lari. Dokter Jatka, lakukan sesuatu. Kumis patlu sudah sangat berbahaya. Aduh, Motu, temanku, saudaraku. Jangan menangis. Ambillah obat ini dan pakaikan pada kumis itu. Semua akan baik-baik saja, ya. Patlu, atas nama hukum. Hentikan semua ini dan kemudian menyerahlah. Pak Cinggung, kumis ini tidak mau mendengarkan aku. Aku harus bagaimana? Ayo semuanya. Kita akan serang dan menangkap Patlu. Serang! Ayo semuanya. Jika kau ingin berkumis, seharusnya seperti punya Patlu. Motu, kamu teman sejatiku. Motu, lakukan sesuatu. Kumis ini sudah tidak terkendali lagi. Aku sudah tidak tahan, Motu. Ayo tolong aku, Motu. Dokter Jatka telah memberiku obat ini. Tapi bagaimana caranya? Kumis itu tidak akan memberiku kesempatan. Dan otakku juga tidak bisa berpikir kalau perutku kosong. Kau pikirkan, ya. Aku dapat ide. Oke, dengar. Patlu, sekarang aku akan punya kumis sepertimu. Lihatlah, Dokter Jatka telah memberiku obat ini juga. Sekarang kumisku akan seperti kumismu juga. Perhatian motor. Kumisnya hilang. Kumis itu hilang. Bukan salahku. Kalau mau menyalakan, kalahkan kumis dari Dokter Jatka itu. Pertama kau dibutuhin dulu. Setelah itu, baru nanti aku akan menjelaskan pada mereka kalau ini semuanya hanyalah salah paham. Benarkan? Terima kasih. Terima kasih.